selamat menikmati bisnis tidak akan berkembang dimana dalam menjalankan sebuah bisnis online sangat-sangat perlu sekali yang namanya data pengunjung dengan data pengunjung tersebut kita bisa memahami karakter pengunjung sebuah website dan dapat mengetahui setiap aktivitas pengunjung di dalam website teman-teman, jadi bisa diibaratkan sebuah website itu seperti mempunyai CCTV atau kamera pengintai yang merekam setiap kegiatan pengunjung yang masuk ke dalam sebuah website dan halaman-halaman apa saja yang diakses oleh pengunjung-pengunjung tersebut lalu web analitik dan tracking itu sendiri adalah merupakan salah satu teknik marketing untuk membaca data statistik pengunjung, mengukur konversi dan menganalisa sebuah website berdasarkan perilaku aktivitas pengunjung jadi perilaku aktivitas pengunjung di sini kita dapat melihat data statistiknya dari setiap-setiap halaman yang mereka akses lalu analitik dan tracking tools yang akan digunakan di sini adalah yang pertama yaitu Google Tag Manager dan Google Analytics Google Tag Manager sendiri merupakan sebuah tools marketing yang diluncurkan oleh Google pada tahun 2012 ini merupakan salah satu tools yang sangat powerful yang berfungsi untuk memahami karakter dari setiap pengunjung dan di sini juga kita menggunakan Google AdWords Remarketing Tag dan Facebook Pixel untuk me-retarget pengunjung-pengunjung yang sudah masuk ke halaman-halaman website kita dan adapun tujuan dari analitik dan tracking itu sendiri ada beberapa poin penting di sini yang pertama untuk mengidentifikasi aktivitas pengunjung dan memahami karakter demografik dari pengunjung sebuah website nah yang kedua membuat segmentasi berdasarkan aktivitas visitor di sini kita mengelompokkan pengunjung-pengunjung yang mengakses dari setiap halaman-halaman yang ada pada sebuah website selanjutnya di sini kita dapat mengidentifikasi KPI ini adalah salah satu poin penting yaitu mengidentifikasi key performance indicator pada sebuah website KPI itu sendiri maksudnya adalah kumpulan dari beberapa matrix yang memberikan suatu sinyal indikator untuk mengukur performa kinerja website jadi kinerja performa website itu bisa dikatakan baik dan tidak diukur dari metrik-metrik itu sendiri nah metrik adalah pengukuran kuantitatif dari sebuah data misalnya jumlah pengunjungnya jumlah bounce rate jumlah leads jumlah purchase dan lain-lain nah selanjutnya di sini kita dapat merancang strategi dan optimasi untuk meningkatkan konversi sebuah website bahkan produk itu sendiri karena dengan menggunakan tools ini kita dapat memiliki insight data berdasarkan aktivitas pengunjung yang mengakses halaman-halaman yang memiliki interaksi tertinggi dan kita juga dapat melihat produk-produk apa saja yang paling banyak dilihat oleh pengunjung tersebut nah di sini ada sebuah gambaran contoh proses funnel yang nantinya dianalisa yaitu ada empat halaman yaitu homepage product page add to cart page dan purchase page nah di sini adalah halaman-halaman di mana proses funnel itu yang dapat dianalisa atau kita dapat melakukan optimasi setiap-setiap halaman dari sebuah website nah sebagai ilustrasi ada seribu pengunjung yang datang melalui landing page dan terjadi konversi 50% yang masuk ke dalam product page nah di sini kita bisa lihat yang masuk ke dalam product page ada 500 dan berarti kita kehilangan 500 pengunjung yang lainnya nah di sini kita akan mengoptimasi halaman landing page tersebut untuk meningkatkan konversi dari 50% menjadi 60% 70% dan selanjutnya nah di sini yang bisa kita optimasi adalah layoutnya mungkin headline-nya dan kita bisa men-split test sebuah banner yang ada pada landing page tersebut jadi di sini kita mengoptimasi setiap halaman yang ada pada proses funnel ini jadi secara keseluruhan dari seribu pengunjung yang datang ke landing page sampai dia melakukan purchase pada halaman terakhir atau last click ini yaitu konversi yang terjadi hanya 1% dan untuk meningkatkan 1% ini menjadi 2%, 5% dan selanjutnya kita disarankan untuk melakukan optimasi setiap halaman yang ada di pada proses funnel ini sebelum kita memutuskan untuk meningkatkan jumlah pengunjung atau menambahkan jumlah pengunjung dari seribu visit menjadi lima ribu visit misalnya yang perlu dilakukan pertama kali adalah kita mengoptimasi setiap halaman-halaman ini jadi kalau halaman-halaman ini sudah teroptimasi bahkan dengan seribu pengunjung pun kita bisa menaikkan konversi dari 1% sampai 2% dan selanjutnya nah ini adalah merupakan gambaran proses funnel yang secara sederhana yang ada pada sebuah website lalu benefit menggunakan tools analitik dan tracking itu sendiri adalah dapat membuat sebuah website teroptimasi berdasarkan user behavior atau berdasarkan perilaku dari aktivitas pengunjung itu sendiri jadi kita bisa tahu halaman-halaman mana saja yang sering diakses oleh pengunjung-pengunjung website nah sebagai contoh kalau kita bisa kalau kita lihat ada situs-situs besar yang situs-situs tersebut sudah teroptimasi misalnya ini matahari mall nah ini situs ini adalah merupakan situs yang sudah benar-benar teroptimasi dari secara desain tampilan bahkan dia sudah tahu karakteristik dari pengunjung-pengunjung tersebut nah disini kalau kita lihat melalui Chrome extension dari Google Tech Assistant ini kita bisa melihat tools yang mereka pakai yaitu Google Tech Manager Google Analytics dan yang lain-lain nah disini tools yang mereka pakai adalah tools untuk mereka dapatkan data-data dari setiap aktivitas pengunjung yang masuk ke halaman-halaman ini nah lalu berikutnya kita lihat situs Tokopedia nah situs Tokopedia ini merupakan situs yang selalu meredisain tampilannya secara berkala berdasarkan aktivitas pengunjung dari pengunjung-pengunjung tersebut nah ini juga kalau kita lihat tools yang mereka pakai untuk menganalisa dan men-tracking yaitu Google Analytics ada Google Tech Manager juga disini jadi juga sangat disarankan untuk teman-teman untuk mengembangkan bisnisnya menggunakan tools analitik dan tracking ini karena disini sudah terbukti situs-situs besar pun menggunakan tools-tools tersebut nah lalu berikutnya kita bisa lihat Bukalapak Bukalapak juga tools yang mereka pakai untuk menganalisa dan men-tracking para pengunjungnya yaitu Google Tech Manager analitik dan remarketing tech dan lain-lain nah disini juga kita bisa lihat tampilan-tampilan dari situs-situs ini selalu berubah-berubah setiap atau secara berkalah karena mereka selalu merekam data-data pengunjungnya berdasarkan perilaku-perilaku yang dilakukan di website ini jadi untuk pengenalan dan penjelasan secara singkat tentang analitik dan tracking yang perlu di install di website teman-teman seperti ini dulu sampai ketemu pada video berikutnya sekian dan terima kasih selamat menikmati